Dari isi semua ini itu sekitar ada 150an ya, tapi waktu itu yang isi ini sekitar 80 ekor, itu sudah gemuk dibawa sama pedagang itu, ya sampai sekarang belum dibayar, ya arti kata penipuan ya mas, ya seperti itu. Mungkin waktu itu ya kurang lebihnya ya hampir 100 jutaan ya mas. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Danang, owner dari Gaper Channel. Kali ini saya ada di kandang ini, kandangnya ini tapi kosong ini. Nah ini akan saya tanya-tanya kepada pemiliknya, kenapa kandang domba ini bisa sampai kosong seperti ini. Nah Pak, selamat sore. Selamat sore Pak Danang. Perkenalkan Pak, bisa diperkenalkan namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Arifin dari Gedang Sewu, Pare Kediri. Nah Pak, bisa diceritakan Pak ini, kenapa ini kok kandang dombanya ini kok bisa kosong ini Pak? Kalau untuk cerita itu nanti agak sedih ya mas ya. Jadi gini, di awal-awal saya tenak domba itu awalnya sih lancar-lancar ya mas ya. Setelah ya berjalan berapa tahun itu akhirnya ya ada sedikit musibah ya. Ada misalnya satunya ya kena tipu dari pedagang sendiri ya mas ya. Itu gini, dari isi semua ini itu sekitar ada 150-an ya. Tapi waktu itu yang isi ini sekitar 80 ekor, itu sudah gemuk dibawa sama pedagang itu, ya sampai sekarang belum dibayar. Ya arti kata penipuan ya mas ya, seperti itu. Jadi itu yang dibawa itu 80 ekor itu Pak? Kurang lebih 80 ekor itu yang dibawa. Ya sampai sekarang belum dibayar. Nah itu 80 ekor itu kira-kira kalau dirupiahkan itu berapa itu Pak? Mungkin waktu itu ya kurang lebihnya ya hampir 100 jutaan lah mas. 100 jutaan ya. Itu di tahun berapa itu Pak? Kalau nggak salah mungkin tahun 2016-2017 lah di situ. 2016-2017 ya itu. Nah terus dari itu Pak, nah itu orangnya sekarang masih kontak-kontakan atau orangnya sudah menghilang tanpa jejak Pak? Kalau orangnya itu kontaknya tetap aktif mas, cuma nggak mau ngangkat untuk telpon. Oh seperti itu ya. Nah itu jenis domba-domba apa itu Pak yang dibawa itu Pak? Waktu itu domba fetening itu yang itu, ekor gemuk-ekor gemuk itu Pak. Nah jadi ternaknya dulu itu fokus di fetening ya Pak ya? Fetening. Di fetening. Nah ekor gemuk. Ekor gemuk. Waktu itu kan lagi ngetrennya ekor gemuk. Nah kira-kira ke depan ini mau ternak lagi nggak Pak ini Pak? Saya untuk ke depan tetap semangat mas. Semangat ternak ya? Sambil ngumpulin modal dulu tapi. Sambil modal dulu. Nah ya mungkin berawal dikit-dikit lah. Nah berarti ini Pak untuk kisah-kisah itu kan kisah pahit itu Pak. Nah selain itu ada kisah pahit lagi nggak Pak dalam dunia ternak ini Pak? Karena di channel-channel Youtube itu kan banyak sekali kisah-kisah sukses. Nah ini kalau Bapak ini spesial kisah menyedihkan ini mungkin. Ya selain dari pedagang itu ada mas. Nanti di ya waktu kita merawat ada domba yang sakit. Kalau domba sakit, sakitnya fisiknya kelihatan itu masih bisa diatasi. Ya yang saya sendiri yang paling susah untuk pribadi saya itu sakit kembung ya. Jadi sekarang makan, tiba-tiba langsung nggak bisa berdiri. Dua jam, tiga jam biasanya mati. Nah itu yang kalau saya pribadi pengalaman yang susah perawatan di situ. Nah selain ditipu terus ada kematian itu Pak. Nah kalau pakan Pak pernah mengalami nggak kesulitan pakan itu Pak? Meracek pakan itu? Pakan saya sudah uji coba-uji coba beberapa kali. Memang saya pernah Pak pakai yang ibarat kata yang paling murah ya. Itu semua domba nggak bisa gemuk. Nah di situ saya akhirnya ya pakai pakan yang berbahan-bahan ya. Kata peternak itu bahan mahal kenapa dipakai. Tapi hasilnya bagus, Pak. Bagus, memang harganya nanti jatuhnya memang mahal. Tapi pembuktiannya ada gitu loh. Jadi kalau disimpulkan itu nggak apa-apa pakan mahal asalkan berkualitas. Daripada pakan murah tapi asal-asal akhirnya kambing dan dombanya itu kurus-kurus gitu ya Pak. Kurus-kurus ya, itu ya. Seperti itu. Nah kalau dulu itu kan bercerita dari pengalaman itu Pak ya. Nah itu awal gini Pak, misalkan penanganan domba baru datang itu seperti apa di peternakan jendingan Pak? Kalau awal domba datang biasanya Mas ya, itu saya mandikan dulu sebelum naik. Jadi saya taruh di bawah, kayak gini itu saya taruh di bawah dulu. Mungkin kan domba itu kan capek ya. Di mobil itu kan masanya posisinya kan tidur. Nah itu biasanya saya biarkan di bawah, terus saya naikkan, baru besok biasanya saya mandikan. Ya gitu. Seperti itu. Terus itu selain itu nanti ya setelah itu disuntik apa-apa gitu? Nah setelah saya mandikan kan itu kan ada dua fungsi ya. Satu, dimandikan itu biar badannya enak, enggak gerak gitu ya. Yang kedua, nanti untuk proses pemotongan bulu juga enak. Jadi untuk pisaunya enggak sampai nyangkut-nyangkut seperti itu. Nah kalau itu Pak, biasanya jenian itu beli, Pak, bibitan itu dari mana Pak? Dari Barat atau dari Jember atau dari mana Pak? Kalau sekarang saya beli dari Jawa Barat. Dari Jawa Baratan. Nah dari Jawa Baratan itu kan makannya di sana rumput ya Pak? Makan rumput. Makan rumput. Terus di kandang itu ganti dengan pakan komplit fit Pak itu. Itu bagaimana itu Pak cara adaptasinya? Apakah langsung mau makan atau seperti apa? Untuk adaptasi awal itu biasanya saya kasih rendeng kangkung. Nah sehari dua hari saya kasih rendeng kangkung. Baru nanti saya campur untuk komplit fit dikit-dikit. Akhirnya biasanya satu minggu Mas. Langsung full. Satu minggu full itu sudah mau itu ya? Sudah mau. Oh gitu ya. Nah ini Pak, ini kandangnya ini seperti ini. Tingginya ini berapa ini Pak tinggi kandangnya ini? Kalau tinggi ini saya bikin satu meter Mas. Satu meter. Dari lantai ya? Iya. Di sini satu meter. Itu tujuannya untuk apa Pak ini? Dibikin satu meter itu? Itu analisa saya dulu gini Mas. Kalau untuk satu meter biar amonia tidak terlalu naik ke atas. Seperti itu. Nah ini jadi ini kalau ini untuk tempat makannya ya Pak ini? Untuk tempat makan. Pak kayak laci ya Mas. Masukkan gini. Jadi ini tempat makannya ini bisa diambil. Terus dombanya bisa dimasukkan gitu ya? Seperti itu. Jadi ini pintunya itu dari sini. Kalau yang belakang sana untuk tempat minumnya. Jadi tidak bisa lewat belakang dombanya. Oh ini ya begitu ya. Banyak kayu kalau atapnya ini pakai S-BES ya Pak? Atapnya pakai S-BES. Nah kalau dulu itu 150 ekor itu ya Pak ya. Itu dikerjakan sendiri atau pakai anak kandang Pak dulu? Kalau saya itu awalnya tetap saya kerjakan sendiri Mas. Sampai sekarang saya kerjakan sendiri. Biasanya kalau untuk ngeradu itu ngeradu pakan itu biasanya saya malam. Malam. Kalau siang mungkin bersih-bersih kotoran ya intinya bersih-bersih kandang lah. Bersih-bersih kandang. full saya keluar dari perbankan di sekurang lebih tahun 2017 itu. Jadi pas waktu ditipu itu masih kerja di perbankan? Masih kerja. Oh masih jadi masih ada penghasilan Pak. Ibaratnya. Nah itu ngumpulin dikit-dikit untuk ngisi lagi lah. Ini mungkin nanti ada itu di sebelah itu yang tidak banyak ya dombanya. Iya iya. Nah itu Pak. Kalau membagi waktunya dulu gimana Pak? Sambil kerja itu masih bisa tetap merawat domba ya? Saya pagi saya kasih makan jam 7. Setelah itu saya mandi berangkat kerja. Jam 4 pulang ya langsung ganti pakaian. Kasih makan dulu. Bersihkan kotorannya. Seperti itu. Nah gitu Pak. Nah terus gini Pak. Kasih tips kepada pemuda Pak. Untuk berhati-hati dalam peternak domba itu. Apa saja yang perlu dilakukan. Langkah-langkah apa yang perlu disiapkan. dan juga jangan sampai tertipu di pemasarannya Pak. Siap. Ini pesan pada para pemuda ya. Tetap semangat. Untuk mencoba. Jangan sampai patah semangat. Untuk tipnya ya. Kalau kita tidak kenal sama pedagang betul. Jangan mau dombanya hanya di bawah. Ada barang ada uang. Sekarang harus gitu. Untuk sistem pakan. Jangan coba-coba. Ada pakan yang lebih murah. Untuk ini. Hasilnya nanti. Tidak sesuai dengan. Yang kita inginkan. Seperti itu mungkin. Nah. Kepada sobat gabar semuanya. Jangan. Itu patah semangat untuk selalu berternak. Dan. Tapi juga itu tetap selalu hati-hati. Nah. Cukup. Sekian mungkin Pak video ini ya Pak. Ya. Nanti semoga ke depan itu. Bapak itu bisa kembali mengisi. Kandangnya. Dan. Mencapai kesuksesan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sudah mau berbagi informasi. Cerita kegagalan di channel kami. Sama-sama. Ya. Untuk sobat gabar semua. Jangan lupa. Like. Comment. Share. Dan subscribe channel ini. Untuk mendapatkan notifikasi. Agar ke depan. Selalu. Mendapatkan notifikasi. Tentang cerita-cerita. Dari peternak-peternak. Yang ada di Indonesia. Nah. Jayalah peternak Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.